Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang kembali dalam pembelajaran TK kelas 4 anda-anda sekalian pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengatur paragraf di Microsoft Word 2019 Windows 10 Microsoft Word 2019 Windows 10 langkah pertama adalah klik start langkah kedua adalah cari langsung tulisan Word klik satu kali kita klik blank dokumen kita besarkan tampilannya itu adalah langkah langkah mengaktifkan Microsoft Word 2019 di Windows kita buat kita buat naskah pusat sudah punya naskah naskahnya adalah ini tab menunya dipastikan home groupnya paragraf tab menunya home groupnya paragraf syarat mengatur paragraf adalah melakukan sorot seperti ini kemudian kemudian di sebelah kanan bawah ada yang namanya box launcher kita klik satu kali disini keterangannya adalah paragraf settings kadang kita menyebutnya sebagai box launcher kita klik satu kali seperti ini maka akan muncul tampilan kota dialog paragraf alikman adalah perintah perintah mengatur perataan tulisan atau perataan paragraf indentation adalah perintah mengatur indentasi tulisan atau indentasi paragraf spacing atau line spacing lebih seringnya kita menyebutnya line spacing adalah perintah mengatur jarak antar tulisan misalnya line spacingnya mohon maaf misalnya kita peratanya pilih yang tengah berarti klik center indentasinya kiri kanan misalnya kita bikin masing-masing dua kemudian untuk line spacingnya kita pilih yang double klik ok jadinya seperti ini kita bisa atau lagi dengan cara klik box launchernya misalnya pilih yang kiri peratanya kiri kemudian indentasinya tetap seperti itu tapi line spacingnya kita ganti yang single atau spasi satu jadinya rapat seperti ini ya kemudian kalau kita mau memberi penomoran tulisan mulai dari icebreaking icebreaker sampai gymnastic syaratnya adalah melakukan sorot disini ada penomoran berupa simbol yang kita sebut sebagai bullets kemudian penomoran tulisan berupa angka atau huruf yang kita sebut sebagai numbering klik pada panahnya panah di bullets untuk memberi penomoran berupa simbol misalnya simbol contreng kita bisa juga menggantinya dengan penomoran berupa angka seperti ini kita bisa menggantinya dengan penomoran berupa huruf juga seperti ini begitu anak-anak ya kita simpan klik file pilih save as pilih browse misalnya kita beri nama bob syah rial rozali kita simpan di dokumen aja ya ya disini spasi 4A spasi 37 klik save 1 2 3 4A